Halo teman-teman, disini saya Ania Dita akan memperlihatkan cara membuat kroket kentang isi ayam Let's go! Bahan-bahannya yaitu ada kentang, daun bawang, wortel, bawang bombay, telur, lalu tepung panir, garam, gula, merica, dan juga susu Pertama-tama, kita akan merebus kentangnya dahulu Potong-potong kentang yang sudah dikupas dan dibersihkan menjadi dua bagian, lalu kita rebus Kita akan merebus kentang hingga teksturnya itu sudah tidak keras lagi Jika teksturnya sudah tidak keras lagi, maka kita bisa mengangkatnya Setelah direbus, kentang akan digoreng sebentar untuk menghilangkan kadar airnya Gunakan api sedang ya Kita hanya menggoreng sebentar saja, setelah itu kita bisa mengangkatnya Jangan lupa ditiriskan ya dari minyak Lalu kita akan membuat isian untuk roket Kita akan menumis dengan api sedang Yang pertama, masukkan bawang bombay Kita akan menumis bawang bombay ini hingga harum Setelah itu, tambahkan daging ayam yang sudah dicincang kecil-kecil Tambahkan sesuai selera Setelah memasukkan ayam, lalu kita lanjutkan menumisnya Tambahkan potongan wortel yang sudah direbus Potongan daun bawang Lalu tambahkan garam, gula, merica secukupnya Disini saya menggunakan garam 1,5 sendok teh, merica 1,5 sendok teh, dan gula juga 1,5 sendok teh Lalu kita tumis semua bahan hingga tercampur rata Jangan lupa dicicipi apakah rasanya sudah pas atau belum Jika sudah, kita bisa mengangkatnya Lalu kita bisa menumbuk kentang hingga halus Menggunakan cobek Jika sudah halus, tambahkan 1 kuning telur 3 sendok makan susu bubuk Garam Dan merica secukupnya Setelah itu, kita aduk hingga semua bahan tercampur rata Setelah semuanya tercampur rata Kita bisa membentuk adonan kentang Lalu dipipihkan seperti ini Setelah itu, bisa ditambahkan isiannya Setelah itu, kita bisa membentuknya lonjong seperti ini Lalu jelepkan adonan yang sudah kita buat ke dalam telur yang sudah dikocok Setelah itu, balurkan adonan dengan tepung panir Hingga semua bagian tertutup Baik, jika semua adonan sudah dilumuri tepung panir Maka selanjutnya kita akan menggoreng Goreng krokket menggunakan api sedang Goreng krokket hingga warnanya berubah menjadi coklat keemasan Jika sudah, kita bisa angkat Inilah hasil krokket yang sudah dibuat Bagian dalamnya terasa lembut Dan bagian luarnya terasa garing Hmm, enak! Sekian resep krokket dari saya Selamat mencoba!